Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan menjelaskan tentang burung perkutut yang susah makan atau burung perkutut yang sudah dewasa dan dia sulit untuk diloloh maupun dia sudah tidak mudah lagi untuk diloloh dan dia sulit untuk makan jadi solusinya kita siapkan milat seperti ini milat biasa atau milat putih maupun milat coklat maupun kita bisa juga memakai juwawut seperti ini maupun juwawut seperti ini maupun apa ini namanya juwawut atau otek jawa dan saya menggunakan dua ini karena apa kalau untuk yang kecil burung perkutut yang kecil ini pakai otek jawa karena butirannya lebih kecil kalau yang sudah agak dewasa memakai ini memakai milat milat seperti ini jadi burung perkutut yang tidak mau makan solusinya adalah kita pegang seperti ini kita siapkan milat yang mau kita kasih makan itu dan kita loloh burung perkutut itu dengan membuka paruhnya membuka paruhnya seperti ini dan kita beri makanan yang tadi kita siapkan ini ke paruhnya seperti ini jadi memang harus telatan harus sabar sekit demi sedikit dia akan temboloknya nanti akan terisi jadi sedikit demi sedikit seperti ini untuk mengisi temboloknya supaya apa dia tidak kelaparan dan dia kenyang dengan makanan yang kita berikan di burung perkutut tersebut jadi caranya seperti ini untuk memberi makan burung perkutut yang tidak mau makan dan kita melolohnya melolohnya pakai tangan seperti itu karena apa semakin dewasa semakin burung perkutut itu menginjak dewasa dia sulit untuk makan sendiri atau tidak mau makan sendiri seperti itu dan solusinya seperti ini biar apa tidak mati di kemudian hari dan sayang kalau sudah mati di usia segini dengan perawatan kita yang dari anakan seperti itu jadi pelan-pelan kasih-kasih butirannya jangan banyak-banyak kita taruh di paruhnya dan kita lepas seperti ini dan nanti kan dia akan makan milet ini atau milet putih ini maupun milet coklat ini ke tembolok burung perkutut tersebut sampai benar-benar kenyang nanti kalau sudah kenyang nanti diganti ke burung perkutut yang lainnya supaya apa di sore hari ini di sore hari ini dia tidak kelaparan pas waktu tidur di malam harinya jadi harus telatan seperti ini dan terapi seperti ini burung otomatis akan tenang dan di waktu dewasa dia akan sinak dia akan sinak dan tidak grabeakan sudah terbiasa dipegang tangan oleh manusia banyak kelebihannya untuk memelihara burung perkutut itu dari anakan untuk pencinakan dan dia cepat manggung juga dari pengalaman-pengalaman yang saya pelajari di media sosial maupun di dunia nyata yang membahas tentang anakan burung perkutut dari sejak dari lolohan ternyata riset membuktikan itu lebih mudah jadi daripada dari tangkapan hutan maupun tangkapan alam maupun tangkapan ladang maupun sawah jadi lebih cepat dari lolohan seperti itu untuk hasil manggungnya seperti itu ini khusus untuk burung perkutut lokal yang saya loloh ini burung perkutut lokal biasanya burung perkutut lokal yang dari alam itu prosesnya lama kalau tidak dari lolohan tetapi kalau dari lolohan rata-rata itu di usia dini dia sudah rajin manggung sudah rajin gair dan rata-rata itu juga bisa berprestasi di arena lomba seperti itu untuk yang sudah saya pelajari yang sudah saya tanya-tanyakan kepada rekan-rekan atau sahabat-sahabat kong mania maupun saya baca baca di artikel-artikel di dunia apa istilahnya media sosial entah itu di Facebook Twitter di Instagram maupun di Tik Tok maupun di Google dan lain sebagainya jadi kita mempelajari pelajaran burung perkutut itu tidak cuma di dunia nyata saja dan kita pelajari di buku-buku entah itu di buku tentang burung perkutut entah itu di media sosial seperti Facebook seperti Instagram seperti Tik Tok seperti Twitter dan lain sebagainya jadi banyak ilmu disitu banyak yang kita pelajari disitu sehingga wawasan kita luas untuk memelihara burung perkutut itu bisa bagus untuk merawat burung perkutut dari anakan seperti itu banyak juga ulasan-ulasan di YouTube-youtube di rekan-rekan teman bisa disimak rekan-rekan teman juga banyak juga tentang membahas burung perkutut entah itu dari burung perkutut anakan sampai burung perkutut lomba disitu banyak pembahasan juga jadi simak saja video-videonya video-video teman-teman saya juga dan video-video saya jangan lupa di subscribe like komentar di bawah ini karena apa karena subscribe itu gratis dan tidak berbayar seperti itu dan untuk teman-teman yang punya-punyak pengalaman meloloh seperti ini silahkan komen di bawah ini pernah mengalami enggak burung perkutut pas sesuatu diloloh itu sulit untuk makan atau sulit untuk dia makan setelah menginjak dewasa silahkan komen di bawah ini dan solusinya harus bagaimana dan obat apa atau resep apa atau vitamin apa untuk burung perkutut anakan supaya cepat besar seperti itu silahkan komen di bawah ini dan untuk kesehatan burung perkutut itu biar terjaga harusnya dikasih vitamin vitamin apa agar tetap selalu terjaga agar tetap sehat dan besoknya kemudian hari cepat rajin manggung jadi silahkan komen di bawah ini pengalaman pengalaman rekan-rekan teman-teman sedulur sedulur semua atau sahabat-sahabat kumwania untuk perawatan burung perkutut anakan harus bagaimana silahkan komen di bawah ini karena berbagi ilmu itu sangat bermanfaat untuk kita semua sangat membantu generasi-generasi muda di kemudian hari supaya apa supaya dia itu tahu tentang pemeliharaan burung perkutut yang baik dan benar yang tidak salah kaprah seperti itu dan berbagai macam cara untuk memelihara burung perkutut yang kita terapkan silahkan Hai pilih sendiri harus bagi dengan cara bagaimana karena caranya masing-masing sedih setiap orang mesti caranya masing-masing tidak disamaratakan dengan cara yang A atau B atau C diam mungkin mempunyai perawatan yang berbeda antara orang satu dengan antara orang yang lainnya seperti itu Hai dan untuk yang melihat video ini dari mana saja silahkan komen di bawah ini dari daerah mana saja silahkan komen di bawah ini dan salam pas seduluran salam kuyurkuan selalu salam pertemanan istilahnya seduluran lah dari mana saja kalau saya sendiri dari daerah Blok Tengah atau Jawa Tengah dari daerah Magelang dan saya tinggal ini tinggal di Jogja seperti itu dan untuk teman-teman rekan-rekan atau subscriber-subscriber itu dari darah mana saja dan ini untuk meloloh burung perkutut sembilan sembilan ekor itu tidaklah mudah karena apa harus dipantau terus dari pagi siang sore bahkan malam itu harus terpantau terus jadi untuk burung perkutut itu sehat seperti itu aja untuk rekan-rekan yang sibuk kerja maupun sibuk mengurusi pekerjaannya saya sarankan itu untuk meloloh burung perkutut itu harus selalu diawasi kalau tidak diawasi ditinggal kerja itu dia akan kekurangan vitamin karena jarang makan karena kalau siang ditinggal kerja cuman dikasih makan pagi sama sore sore saja kan kasihan jadi saya sarankan itu diloloh yang kenyang dan kalau bisa dibawa ke tempat kerjaan juga nggak apa-apa kalau diizinkan sama bosnya seperti itu karena kalau diloloh pagi saja sama sore saja kasihan kalau siang-siangnya tidak diloloh kekasian dia juga butuh asupan nutrisi maupun asupan gisi yang bermanfaat untuk pertumbuhan burung perkututnya dan ini adalah solusi untuk burung perkutut yang tidak mau makan maupun solusi burung perkutut yang susah makan karena rata-rata di usia menginjak dewasa seperti ini burung perkutut itu susah makan seperti itu dan harus diloloh seperti ini harus dia dimasuki paruhnya dimasukin seperti ini dimasukin apa istilahnya milet seperti ini supaya temboloknya terisi dan temboloknya itu tidak kosong dan dia tidak pelaparan setelahnya seperti itu dan tetap sehat karena membuat burung perkutut yang dari piyikan otomatis lebih sulit istilahnya itu lebih sulit untuk merawatnya kalau sudah dewasa itu dikasih makan saja terus ditinggal saja nggak mati kalau usia-usia segini walaupun dikasih makan kalau belum makan dia akan mati makanya itu harus diloloh dengan intensif atau harus diperhatikan selalu di pola perawatannya entah itu perawatan makanannya entah itu minumannya entah itu kebersihannya kebersihan kandangnya dan kebersihan dan selalu jangan lupa selalu kalau pagi itu selalu dijemur karena apa mengandung banyak vitamin D yang sangat bagus untuk pertumbuhan tulangnya untuk memperkuat tulangnya biar burung perkutut itu tidak terjangkit penyakit seperti tetelo seperti berak cair berak kapur dan lain sebagainya dan tidak cacing dan lain sebagainya dan dia tumbuhnya bulu itu tambah kuat pertumbuhan tulangnya juga kuat karena vitamin D di pagi hari pas waktu panas itu sangat bagus untuk semua burung terutama untuk burung perkutut juga bagus walaupun itu burung pertumbuhan dari anakan seperti ini juga sangat bagus untuk pertumbuhan tulang yang biar kuat lah biar istilahnya tambah kokoh seperti itu dan yang baru-baru menemukan video ini jangan lupa di subscribe like komentar video bawah ini untuk berlangganan video selanjutnya ambil sisi positifnya buang sisi negatifnya jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini ambil ulasan-ulasannya baik saja dan buang ulasan-ulasan yang tidak baik terang video saya ini salam rahayu salam komaniya salam persahabatan salam silaturahmi salam bingkat tunggal ikat salam keluargaan salam kuyuh perukun selalu salam satu hobi dan tak lupa pula saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh